Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada video kita kali ini kita akan atau praktik terkait dengan bilangan Fibonacci ya oke apa itu bilangan Fibonacci ya kita coba telusuri dulu di Google oke kita ambil dari Wikipedia dikatakan bahwa barisan atau bilangan Fibonacci ini barisan yang berasal atau berawal dari 0 dan 1 kemudian angka berikutnya didapat dengan cara menambahkan kedua bilangan yang berurutan sebelumnya jadi misalnya bilangannya adalah 0 dan 1 maka bilangan berikutnya adalah 1 ditambah 0 ketemu nya 1 kemudian bilangan berikutnya 1 ditambah 1 kemudian hasilnya adalah 2 bilangan berikutnya diperoleh dengan 2 tambah 1 kemudian hasilnya 3 bilangan berikutnya 3 tambah 2 sama dengan 5 kemudian 5 tambah 3 8 8 tambah 5 13 dan seterusnya konsep dari bilangan atau barisan Fibonacci kita akan praktekkan dengan menggunakan alat bantu yaitu GeoGebra sehingga kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk simulasi terkait dengan bilangan Fibonacci kita akan mulai masuk di GeoGebra klasik 6 oke kita tampil seperti ini kita akan memulai dengan sebuah titik yaitu 0,0 kita anggap adalah mewakili 0 kemudian sebuah titik B yaitu 1,0 kemudian kita akan membuat sebuah poligon segi 4 dengan menggunakan perintah poligon kemudian dari 2 titik dengan sisi 4 oke kita peroleh poligon dengan panjang sisi 1 jadi 0,1 kemudian yang kedua kita buat poligon kedua yaitu dengan panjang sisi yang sama yaitu 1 kita peroleh dari titik D dan C dengan panjang titik D dan C kita akan membuat titik D dan C ini 2 poligon mewakili bilangan 1 dan 1 1 1 tambah 1 adalah 2 maka kita akan membuat poligon ketiga dengan panjang sisi adalah tiga satuan oke kita ambil dari titik titik A dan F ya oke A dan F banyak sisi 4 oke 2 1 panjang sisinya kemudian 2 tambah 1 adalah 3 3 1 kita akan pilih 2 titik yaitu dari titik B ke H ini ada 3 satuan tetap menggunakan perintah poligon ya poligon dari titik B ke titik H dengan banyak sisi 4 ada 3 satuan kemudian 3 ditambah 2 5 kita akan buatnya dari titik E dan C kita gunakan perintah yang sama yaitu poligon dari titik A dan C dengan banyaknya sisi 4 maaf ya bukan C C ke E ya sorry salah C ke E E ke E ke E ke E ke E ke E ke C panjang sisinya 5 kemudian 5 tambah 3 adalah 8 8 berarti ini 5 ditambah 3 kita ambil dari titik G ke L kita ambil polygon G ke L banyaknya sisi 4 oke banyak sisinya 8 ya oke kita hasilkan oke 8 8 ditambah 5 13 kita ambil dari sisi dari titik I ke N gunakan perintah yang sama yaitu polygon dari titik I ke N banyaknya sisi ada 4 oke kita keser 13 kemudian 13 ditambah 8 adalah 21 berarti kita akan membuat polygon segi 4 dengan panjang sisi 21 kita akan ambil dari titik K ke P oke polygon ke P banyaknya sisi 4 oke 21 ya oke 21 panjang sisinya kita tambahkan 21 ditambah 13 kita akan ketemu angka 34 berarti kita akan ambil dari M ke R oke polygon 34 oke saya pikir cukup tuh contoh ya jadi ini ada 1 1 2 1 tambah 23 3 ditambah 25 5 tambah 3 ditambah 25 tambah 3 ditambah 8 8 ditambah 5 13 ditambah 8 21 kemudian 21 ditambah 13 34 oke selanjutnya kita akan coba membuat ya membuat spiral atau pola dari bilangan Fibon Fibon EC ini ya jadi spiral oke kita akan buat spiral ya kita akan buat spiral dengan menggunakan tool sirkular ARC oke kita akan mulai dari sebelah sini ya oke 1 oke ya kemudian dari sini ikuti saja terus oke oke jadi titik i ke n disesuaikan dengan polanya oke share oke oke kembali lagi gunakan sirkular ARC dari K ke P kemudian dari M ke R oke cukup nah ini contoh ya contoh kita membuat pola dari bilangan Fibon EC sampai dengan kita ketemu yaitu spiral ya pola spiral dari bilangan Fibon EC dengan menggunakan atau kita praktekan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra tinggal di edit disesuaikan dengan keperluan dan ini hanya sekedar bahasan dan untuk bentuknya atau polanya mungkin bisa saja dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri tergantung dari kita bagaimana mendesain dari poligon segi empatnya mengikuti pola dari bilangan Fibon EC oke selamat mencoba sudah dan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih